Berikutnya jalan-jalan tanpa bawa olah-olah rasanya yang udah lengkap ya Tribuners. Nah, Ratu akan mengajak Anda untuk melihat sentra kerajinan perhiasan dan aksesoris emas dan juga perak yang ada di Ogan Ilir. Sentra UMKM ini ada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu. Di daerah ini Tribuners mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin perhiasan yang terbuat dari emas, perak, serta tembaga. Sudah ada Agung Dwi Payana Tribuners yang hendak menyampaikan. Agung, silahkan. Ya, halo Rakan Dea dan juga Tribuners. Selamat siang. Ini dapat kami laporkan ada sebuah sentra kerajinan perhiasan dan aksesoris di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Di sini merupakan sentra pengrajin perhiasan yang memang warisan turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Bahkan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Setiap hari warga membuat perhiasan dengan aksesoris berupa kalung, cincin, gelang, liontin, bros, anting, ikat pinggang, dan lain-lain. Dalam seminggu itu jika ditimbang ada sekitar 1 kg perhiasan maupun aksesoris yang dibuat dari emas, perak, dan juga tembaga. Untuk perhiasan yang ukurannya cukup besar, bahan dasarnya ini terbuat dari tembaga dan dilapisi emas maupun perak sesuai permintaan konsumen. Khusus perhiasan emas ini dibuat dengan kreasi masing-masing pengrajin. Jadi motifnya ini antara pengrajin satu dan pengrajin lainnya di Tanjung Batu itu berbeda-beda. Kemudian untuk referensi motif ukiran, ada yang berasal dari sumber secara turun-temurun ya tradisional, dan juga ada yang mendapat referensi ukiran motif dari internet, dari media sosial, menyesuaikan dengan tren kekinian sehingga perhiasan maupun aksesorisnya dapat digunakan, dapat diterima oleh semua kalangan umur begitu. Kemudian hasil kerajinan ini dipasarkan ke beberapa daerah di Sumatera Selatan. Di antaranya ke Palembang, Ogan, Komring Ulu, Lahat, dan Pagar Alam. Lalu untuk di luar daerah Sumatera Selatan, ada ke Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Jakarta, dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Nah kemudian juga seperti kerajinan usaha, maksud kami kerajinan perhiasan dan aksesoris yang kami bincangi belum lama ini, ini merupakan salah satu binaan UKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan. Perhiasan dan aksesoris ini tidak hanya menarik minat masyarakat biasa, namun juga dari ibu-ibu prominent, ibu-ibu istri pejabat begitu. Mulai dari Ketua TPPKK Ogan Ilir, Siti Khadijah, Mihaela Hoironisya Alamsah. Kemudian ada Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febria Lustia yang merupakan istri Gubernur Hemanderu, dan bahkan ada Haja Eni Yakut Holil yang merupakan istri dari Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Juga pernah memesan perhiasan dan aksesoris yang dibuat dari Tanjung Batu ini. Nah, bagi pengrajin sendiri, meski sudah menguasai teknik pembuatan perhiasan dan aksesoris ini, mereka tetap berharap pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan teknik lainnya dalam pembuatan kerajinan ini. Jika selama ini pengrajin menyempuh perhiasan dengan cara memasukkannya ke dalam campuran air dan potasium, maka ke depannya diharapkan ada teknik lain, seperti misalnya krom atau mewarnai. Sehingga para pengrajin berharap Pemprov Sumatera Selatan dapat memfasilitasi pelatihan teknik finishing, penyelesaian akhir perhiasan ini. Ini tujuannya untuk mengembangkan ilmu perhiasan dan juga menurut para pengrajin biayanya lebih murah dengan teknik krom ini dan juga harga jual lebih tinggi dibanding perhiasan yang disepuh seperti biasa. Meskipun sebenarnya hasil kerajinan dari metode pembuatan perhiasan ini kembali ke selera konsumen, namun tetap saja teknik krom ini dirasa perlu dikembangkan. Beberapa waktu lalu juga Ketua TPPKK Ogan Ilir, Siti Hodijah Mihaela Hoyerunisya Alamsah sempat mengunjungi sentra kerajinan perhiasan yang kami liput belum lama ini. Adanya kerajinan lokal yang juga bagian dari UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan juga meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya yang berkunjung ke Sumatera Selatan dan Ogan Ilir. Demikian Rekan Dea laporan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih Agung atas laporannya melaporkan langsung dari Ogan Ilir. Tadi Agung juga sempat berbincang langsung dengan seorang perajian perhiasan serta aksesoris di sana. Ada Lisa berikut liputannya untuk Anda. Tiap-tiap item beda-beda waktu pembuatan. Tidak-tiap item beda-beda waktu pembuatan. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton!